Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan mereview sport camera sport cam disini atau kamera action jadi di video saya sebelumnya saya sudah unboxing paketan yang berisi salah satunya alat kamera ini dan sekarang ini saya akan mereview isinya apa saja yang didapat di dalam ini terus fungsi-fungsi kameranya beserta hasil foto maupun video yang dihasilkan oleh kameranya ini dan sebenarnya video untuk review yang masih utuh itu terhapus jadi saya terpaksa harus bikin kedua kalinya ini jadi langsung saja ini untuk dosbooknya seperti ini dan yang didapat adalah kabel data micro USB panjangnya kurang lebih 30 cm yang ini dan disini ada kamera ada spot kameranya seperti ini bentuknya jadi ini sudah saya pasang dengan apa namanya ke holdernya saya sudah pasang seperti ini dan ini didapat dari dosbooknya ini sudah include ini dan untuk isinya yang didalam ini saya akan buka lebih dahulu sebelum saya membahas lebih detail tentang kameranya nah ini kita dapat casing yang untuk yang anti air jadi jika kameranya ditaruh dalam ini walaupun terkena air tidak akan masuk di bagian dalam casing ini entah ini apa namanya saya saya gak tahu yang jelas ini casing untuk apa di dalam air kegunaannya di dalam air yang ini dan jangan lupa jika ingin menggunakannya lepas dulu plastik yang di depan lensa ini supaya tidak buram hasilnya yang yang didapat ini terus ada buku manual dan ada pangkun untuk stang motor maupun sepeda ini didapat ini dan ada tali ini tali terus disini pangkun juga bentuknya seperti ini dan ada satu lagi pangkun itu digunakan untuk ditempel ke helm maupun ke sepeda motor bentuknya yang seperti ini cuma saya sudah tempel di sepeda motor jadi tidak bisa dibuka karena menggunakan solasi 3M dan jika saya lepas terus saya pasang lagi harus diganti solasinya seperti ini yang didapat jadi pasangannya ini seperti ini terus ada manual nya disini manual nah manualnya seperti ini manualnya seperti ini ada slot micro SD mikrofon tombol ambil kameranya atau merekam disitu juga ada status like nya juga speaker dan yang lainnya dan untuk mounting nya disini jadi disini untuk mounting nya ada beberapa mounting disini yang didapat mounting yang nomor 2 ini yang sudah saya tempel sedangkan untuk yang bagian ini tidak ada yang ini ini juga tidak ada sisanya ini sudah ada semua terus bagian belakang cara pemasangan mounting nya lalu jika untuk merekod video dan untuk playback nya atau merebutar ulang hasil pengambilan video maupun fotonya ada sistem setting nya juga video setting disini jangan lupa jika memori SD card nya 32 giga di 1080p 15 fps ini bisa merekam 240 menit sedangkan di 720p 30 fps 320 menit disini jika 32 giga jika 16 dan 8 giga ini sudah ada di sebelahnya tinggal kita baca aja jadi disini maksimal microSD nya ini 32 giga dan disarankan untuk kelas 10 terus terus untuk charging baterai nya disini kurang lebih 4 jam tapi disitu jika proses charger nya pencargeran itu sudah selesai atau sudah penuh lampu indikator akan mati itu tandanya baterai nya sudah penuh mungkin ini ketika melakukan pencargeran awal ketika baru beli ini 4 jam setelah nya itu kita tinggal mengikuti jika led indikator nya mati berarti baterai nya sudah penuh jadi tinggal cabut saja charger nya dan yang perlu diingat disini untuk kabel datanya disini ini sebenarnya bukan kabel data tapi kabel untuk mencharger setelah saya coba disini bukan kabel data tapi kabel charger saja tidak ada kabel datanya bukan kabel data yang bisa disambungkan ke komputer untuk komputer atau laptop untuk melihat hasil perekaman atau hasil foto dari kamera sport nya dan untuk memori yang saya gunakan disini seperti ini ini yang kelas 10 ada tulisannya 10 disini ini ini yang kelas 10 16 giga cara pemasangannya seperti ini kita tinggal tekan sampai bunyi klik baru lepas seperti ini ini tampak depan tombol power terus disamping untuk charger dan kabel datanya disini lalu bagian mic ini disini dan layar LCD nya terus ini tombol up dan down bisa volume kalau tidak salah dan ini adalah speaker speaker nya di bagian sini untuk baterai di bagian bawah saya buka dulu dan ini tombol oke atau bisa tombol play stop untuk ngambil gambar juga bisa sedangkan bagian atas ini led indikator untuk jika kamera melakukan perekaman atau apa ya ngambil gambar sedangkan untuk led indikator ini ada di bagian dalam sini jadi nanti bisa dilihat disini di LCD ini saya akan buka dulu aja biar tidak bingung jadi led indikator itu ada di bagian sini di dalam sini warna merah saya akan hidupkan tekan beberapa detik lalu lepas nah ini led indikator nya disini di yang atas ini untuk charger ini untuk tampilan video untuk merubah mode tekan yang ini ini untuk kamera tekan satu kali lagi untuk merekam suara aja dan satu kali lagi untuk melihat hasil video maupun hasil pengambilan gambar seperti ini ini gambarnya yang kurang terang dan ini saya menggunakan resolusinya 720p dan untuk masuk tombol menu kita tekan tombol ok beberapa detik lalu lepas ini di tombol setting di video di video mode jadi ini ada pilihannya sampai 4K jadi VGA paling bawah ada 4 pilihan untuk back tekan agak lama lalu lepas jika sudah keluar langsung lepas tombol ok lalu disini juga ada apa namanya timestamp jadi waktu jika melakukan perekaman jam berapa tanggal berapa itu nanti akan ada di bagian videonya disini saya on kan ada motion detection jadi jika ada pergerakan baru merekam bisa seperti itu terus video timenya disini ada video time ini waktunya 10 menit maksimal nah ini 10 menit ada off juga disini kalau off ini berarti akan mengambil gambar terus menerus tapi ketika disetting 10 menit jadi dia akan mengambil gambar selama 10 detik terus disim apa maaf 10 menit maksud saya 10 menit disimpan 10 menit disimpan terus seperti itu terus voice record untuk suara akan direkam atau tidak itu saya on untuk keluar kita tekan tombol ok beberapa detik lalu lepas ini ke format 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 untuk informat terus bahasa pilihan bahasa pilihan bahasa disini tidak ada pilihan bahasa Indonesia sama sekali lalu auto off selama 1 menit jadi jika tidak digunakan maka akan mati setelah 1 menit ada sistem reset untuk mereset lag frekuensinya 60Hz dead input untuk pengaturan waktu dan tanggal ada USB jadi disini bisa digunakan untuk disk drive dan pc cam jadi bisa digunakan untuk webcam untuk setting nya disini terus versi dan jika di mode gambar setting disini paling tinggi 18 megapiksel paling rendah VGA seperti itu terus untuk di perekaman disini perekaman tidak ada tidak ada pengaturannya terus ini untuk dihasil pengambilan gambar menunya seperti ini ada delete lock atau unlock thumbnail nya terus volume ini volume suara jika penyetelan atau playback kalau untuk hasil pengambilan video dan gambar terus suaranya juga saya akan taruh di akhir video video ini jadi untuk hasil lebih jelasnya seperti apa yang jelas tampilannya seperti ini cuma kalau di kamera ini jika dinyatanya ini lebih terang dari kamera ketika saya proses melakukan perekaman ini dan untuk hasilnya saya taruh di bagian video mungkin saya akan coba untuk merekam tekan tekan satu kali maka led warna biru akan berkedip terus menerus seperti ini ternyata yang led bagian atas akan berkedip juga seperti itu berarti itu melakukan perekaman kalau seperti itu dan untuk hasil apa ya video saya akan ambil video gambar maksud saya tekan satu kali maka akan mengambil gambar jika di mode apa namanya di mode pengambilan gambar atau mode portrait ini alert kator untuk powernya menyala yang ini yang biru juga terus jika baterainya habis hasil perekaman akan tersimpan sebelum baterai habis jika kita melakukan perekaman perekamannya tidak akan hilang tapi akan tersimpan sebelum waktu baterainya itu habis seperti itu ya mungkin cukup sekian untuk review sport kamera atau kamera action yang murah meriah ini jadi ini harganya 100 ribuan dan oh ya disini jadi kayaknya yang ini ini kayaknya antara ini mic kayaknya speakernya yang bagian bawah ini kayaknya jadi kita lihat dulu aja di apa namanya manualnya ini untuk lebih jelasnya karena saya tidak hafal untuk speaker ada di bagian ini ini benar ini speaker dan microphone nya disini sedangkan di bagian bawah disini tidak ada jadi mungkin hanya apa untuk pembuangan panas mungkin seperti itu jadi ini bukan speaker kalau untuk buka baterainya cukup kita congkel seperti ini congkel ke dorong ke belakang lalu tarik ke atas dan untuk baterainya sendiri disini sebesar 3,7 volt lithium ion baterai 900 mAh atau 3,33 watt jam atau WH disini jadi bentuknya seperti ini ringan sekali ya maklumlah harganya murah meriah sesuai harga tapi kalau untuk perekaman yang saya sudah lakukan baterai 900 mAh ini bisa bertahan kurang lebih jika melakukan perekaman kurang lebih 30 menit tergantung kualitas resolusi videonya itu tergantung resolusi video dan kecerahan jadi kecerahan pada saat pengambilan ini kan cerah atau terang semakin terang maka konsumsi dayanya semakin besar berbeda ketika pengambilan gambar ketika posisi gelap mungkin itu saja yang bisa saya share dan saya review di kamera sport kamera ini atau kamera action bisa dilihat di hasil video dan gambar di akhir video ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton